sahabat petani untuk beternak kambing pertama memilih jenis kambing untuk diternakan kemudian membangun kandang pastikan jarak dari rumah sekitar 10 meter bahan untuk kandang yang pasti adalah benar-benar kokoh serta area bukaan yang cukup kalau bisa kambing bisa dilepas di pelataran kandang yang cukup pencahayaan supaya terbebas dari lembab dan juga mudah dibersihkan pembuatan kandang sebaiknya panggung jadi kotoran langsung turun ke bawah kandang karena kandang yang kotor tentu akan membuat kambing rentan sakit pemberian pakan yang cukup memperhatikan pakan hijau sekitar 5-7 kg setiap ekornya dalam satu hari pakan lain yang diberikan pada kambing mulai dari konsentrat pakan fermentasi atau rumputan isolasikan kambing yang sakit agar penyakit tidak menular pakan alternatif untuk kambing misalnya daun angka daun mahoni atau memanfaatkan tanaman juga rumput di sekitar kandang untuk indukan kambing yang baik ciri-ciri postur yang tinggi dan besar dalam kondisi yang sehat perhatikan bagian tumut belakang jika masih tinggi berarti induk masih belum banyak beranak demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati